Hey Panjang jalur kita bakal lewatin nih, jalur sungai Ini agak bisa jalannya Terima kasih Mau kemana? Sini Bang Ya disitu boleh Kenapa? Iya Ini nih Ini enak Ini loh Ya Ini saya nitip Bang Terus jalan Terima kasih Oke, mantap banget jalurnya, jadi setelah gua lewatin jalur atau curup leberan dan sudah naik di jalur sungai, ya gitulah istirahat sebab dua bak, mungkin kalau dari sini nanti kita bakal naik dari ke atas ke curup di kawah, itu dia juga ngerokok. Mantap, mantap, hati-hati kawan-kawan, hati-hati. Nah, sekalian edukasi kenapa kalau datang ke sini tidak boleh lebih dari jam 12 atau saat kondisi kurang bagus. Karena setelah dari curup leberan kita akan lewat sungai, terus lewat sungai. Dan ini berbahaya saat hujan, makanya tidak boleh datang saat kondisi buruk atau lewat jam 12, karena akan kemalaman juga. Kurang lebih perjalanan dari curup leberan ke atas berapa lama? Ya, satu jam lah. Satu jam. Satu jam karena ini ya, kita jalannya hati-hati ya. Saat ini jam? 12.04. 12.04, berarti estimasinya kita bakal santai jam 12.04. Oke, mantap. Oke, teman-teman kita bakal ngelewatin jembatan bambu lagi. Lewatin jembatan lagi. Selanjut, bang. Selanjut, bang. Setelah melewati jalur sungai, kita naik ke atas berjalan di pinggiran sungai. Tapi ini jalannya lumayan terjal dan berlumut. Seperti ini jalurnya nih. Tuh. Bikin banget. Jell começa dengan sekitar mana? Berik ABC utahWho's everyšage urut. Fiki atas berjalan di per往 kalau, apeki si hari ini. Setelah nearly 15% garam di cabai yang pegawai. Setelah ke Jepangat yang ke depan-pmu. Setelah nanutuk perplanet. Soangyun setelah itu xa. Setelah yan, kita unsafe. Setelah있 Shelby bulimi Verse. Setelah clean dari model pemboros. Setelah type soang har Zoom ter emulate. lumayan capek juga tuh ya jalannya ya lumayan terjal ya stop 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 Kang ngapain lo ngedit sempet-sempet ngedit disini bener-bener ya youtuber ayat iya karena kita kan schedule nya padat jangan sampai kalah dengan tim ahli waris aku kira jual beli tanah oke teman-teman kita bakal lanjut naik ke atas tuh buh jalurnya masih jalur sungai kita jam udah berapa lama? satu jam satu jam? masih satu jam dari pintu masuk? dari parkiran lah oh dari parkiran estimasi berapa jam lagi? kalau lambat ya satu jam lah satu jam satu jamnya Kang Marcu mungkin bisa satu jam setengah buat gua santai itu dia santai kalau gua sendiri pasti setengah jam setengah jam ya? ini jalurnya belum bener-bener kita cuma berdua Bang ya insya Allah gak ada yang lain ya? gak ada selama ini di perjalanan kita cuma berdua belum ketemu apa namanya? kawan kawan-kawan yang melintas jalur ini ya? tapi sepertinya kan tadi ada di parkiran ada motor ada lima motor kemungkinan ada anak-anak juga di atas udah sampai duluan ya? iya udah dan ini cuaca agak sedikit gerimis sih tadi tapi kayaknya udah selesai agak mendung ya? gerimis tadi gerimis gerimis oke mantap teman-teman akhirnya olah-olahraga juga keringetan gerah ngos-ngosan ini kita jalan bila kurang lebih hampir satu jam lebih lah dari kita masuk pokoknya kita mau jalan lagi ke atas yang tadi gue bilang yang gue tanya sama kemarin ini kurang lebih estimasi satu jam lagi lanjut setelah dua jalan ke atas tadi udah kurang lebih hampir satu jam lebih sebenarnya sih tinggal berdua doang karena gue ketemu di jalurku di pertengahan jalan ketemu sama yang lain yang duluan pada turun karena situasinya hujan teman-teman nah mau gak mau gue putusin juga turun sama Kang Martjo karena resiko juga hujan di jalur sungai takutnya tiba-tiba akhirnya besar gitu Bang ya yang gue bayangin apa Bang gue ngeri kayak di film-film gitu jalan di kali tau-tau akhirnya kece brrrr kanjur akhirnya kita putusin untuk turun dan masak-masak di mana nih jalur oke teman-teman nah karena situasinya hujannya deras banget dan tidak pernah berhenti dan gue ketemu kawan-kawan yang ada di jalur juga pada ikut turun akhirnya gue putusin berdua Kang Martjo untuk turun karena jalurnya masih lumayan di jalur sungai takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena jalur sungai hujan deras ngeri juga kan airnya tuh pasti banjir yaudah kita turun lanjut masak-masak nah jadi ini gambarannya teman-teman ini suasana di Curug Cikawah tuh lihat keren banget kan jadi di Curug Cikawah ini uniknya tuh banyak kepulan asat dari belerang jadi belerang dan air tuh jadi satu disini ada dua sumber apa ya ya kayak belerang sama air gitu jadi mengandung belerang ini keren banget tuh lihat suasananya dan air terjunnya atau Curug Cikawahnya tuh yang deras dan tinggi banget lihat lah tuh mantap pokoknya keren lah ini ini gua puteknya gua pintas sama Kang Martjo karena di hari sebelumnya dia berangkat kesini seperti biasa Curug Cilemb bangunir adalah jurumasa gua request dong tempenya tipis-tipis dong biar enak buah tapi itu yang iya marah aku hai 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 tegas hai 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 ha hai Ini pisang goreng Pisang goreng Kayak tempe Ya cuma gue bikin kayak tempe bang Sejak kapan lo yang masak-masak lo? Gue sejak kecil Lo kalau naik gunung misalnya berapa orang? Berdua, bertiga gitu Tiba-tiba lo lapar, yang masak siapa lo? Gue lah Gue sendiri Biasanya masak apa mie paling? Kalau ke gunung mah ya yang simple Masa ke gunung kita mau masak rendang ya kan? Di rumah aja masak rendang mah Kalau ke gunung sih zaman dulu Gue biasanya bikin liwat Sama pedak Pedak itu apa ya? Ikan Ikan Nah itu tumis Pakis Biasanya gue bikin tuh Apa aja yang ketemu di jalur makanannya? Tuh temen temen Kita abis ini Makan-makan Langsung Beres-beres Tersiapan balik Karena kita gagal Mungkin bukan cuma Tujuan kita Tujuan kita Ya intinya sih Kita Enggak Pingin Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Temen temen Karena hujan Deras Akhirnya kita balik Ini kita baru selesai goreng tempe Tuh Tempe tepung Pedas Di sini sama Kang Marco juga Ini Lagi masak apa nih Kang? Masak apa nih? Masak apa nih? Spaghetti Spaghetti ya Spaghetti temen temen Spaghetti Spaghetti Ini dia nih orangnya Nggak lama-lama lihatnya Kita milih balik atau Masak? Milih masak dong Masak ya Bang Saya cuma sampai sini aja udah seneng Oh ya? Karena kita biasa di Di Angga apa di kota lah ya Di ruk tikuk Misalnya Tempat kayak gini tuh adem Nggak ada pikiran Nggak banyak pikiran maksudnya Minimal lupa lah Lupa sama yang lain ya? Lupa Nanti sampai rumah ingat lagi Tiga Ini emang sering-sering camping juga Bang ya? Siapa? Kalau peralatan camping ini ya? Enggak sih Nah jadi karena masakannya udah jadi Semuanya udah siap Tinggal makan itu Kan? Indomie Tentai goreng tepung Udah Menunya itu aja Sama ngopi-ngopi Setelah ngopi Ngerokos batang-bua batang Langsung balik Makannya kecil nih mangkoknya Makan porsi Jepang Makan porsi Jepang Nanti nambah lagi Nambah lagi ya Dikit-dikit loh Salah itu nya lo deketin Ini lo deketin Kayaknya sendok Kalau maaf ketian sendok Hehehe Biar cepet Kita cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini Ini Alat penggunungan Indomie walaupun Di kota Atau di gunung Rasanya sama aja ya Indomie Mantap lagi Rasanya Kransi-Kransi gimana gitu Kransi Anjir Kransi dong Mantap Nganjir Kita makan H лай Selesai nih Makan befasah Masak ье Kopah Udah di rencont Udah tuh Ntar gagal Udah feminine lo 방ang Udah Udah Udah, udah, udah. Jadi tadi rencana kita mau main ke Curug Cikawa, karena di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan, dan pendaki-pendaki yang lain juga udah pada turun, jadi ditanya sama pendaki, tidak ada orang di atas. Jadi, perusahaannya mau gak mau? Ya, karena tujuan kita tiba dengan selamat di rumah. Itu dia tujuan kita. Kalau sampai ke TKP itu bonus? Ya. Makanya kita balik ya, Pak. Makanya kita balik, dan kita putusin. Balik? Ya, pokoknya itulah. Oke, teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di tempat-tempat berikutnya, teman-teman. Nanti gue bakal pergi lagi ke tempat-tempat kita itu. Kita nge-camp, dengan curug-curug yang lain, atau naik-naik gunung. Ya, sama si Kang Marjo yang pasti. Karena yang layang padahal gak bisa ikut, apalagi yang dua itu. Nges-ngosan mulu, gue juga sama sih sebenernya. Nges-ngosan juga. Oke, thank you. Terima kasih. Dengan nama siapa, Bang? Lindu. Lindu? Iya, Lindu. Naik tadi, Bang? Ngempet? Enggak. Tengah doang. Tengah doang, ya. Ternyata gak nyampe sama kayak gue gagal. Lain waktu kita naik, lain waktu. Lain waktu siap, next time. Bang, ini, dengan abang siapa, Bang? Helmy. Bang Helmy. Sama dari Lainfang juga? Sama semuanya keluarga. Sama ya? Tetangga kali ya? Saudara. Darabang siapa, Bang? Bang Kadut. Bang Kadut. Oke lah nih, teman-teman. Bang, ternyata nih, rombongan gagal ya? Cerah, cerah. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya cuma masak-masak di tengah jalan. Masak di sawah. Kok masak sawah tadi? Iya. Masak di tengah sawah. Masaknya. Oke, siap, Bang. Di tengah-tengah hujan. Di tengah-tengah hujan, ya? Aduh, mantep dah.